Inilah video sejumlah warga yang tengah menggotong jenazah kerabatnya menggunakan sarung dan bambu. Mereka meninggalkan poskesmas menuju rumah dukah dengan berjalan kaki. Video ini viral di media sosial. Belakangan diketahui mereka adalah warga Dusun Labuang, desa Laliko, kecamatan Capalagian, Pelewalimandar. Warga terpaksa menggotong jenazah kerabat mereka sejauh 5 km dari poskesmas setempat lantaran tak diizinkan menggunakan mobil ambulans. Padahal saat itu mobil ambulans sedang tak digunakan. Kita minta masalahnya ambulans, dia tidak ada ambulans. Tidak ada ambulans di sini, tapi ada ambulans rujukan. Sedang. Sedangkan itu ambulans mayat, mengantar mayat, dia ke Makassar bilangnya. Begitu ya. Itu ambulans rujukan lama Pak baru berangkat. Lama. Sedangkan ini yang orang mati setengah 4. Meninggal. Meninggal. Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam itu setengah 6. Kemungkinan kita berangkat di sana. Berarti lama menunggu ya Pak? Lama. Jadi ini setelah tidak ada ambulans, ini jenazah dibawa ke kemenduka itu pakai apa? Dipakai saat kita ditandu ke sini. Itu sekitar berapa jauh jaraknya Pak dari poskesmas ke sini? Ya perkirang saya ini poskesmas dari sana mungkin sekitar ada di sini. Almarhum diketahui sempat dirawat di poskesmas Capalagian selama 3 hari. Dengan keluhan sakit di ulu hati dan sesak nafas. Namun kondisinya terus memburuk dan meninggal dunia sebelum sempat dirujuk rumah sakit umum daerah Poliwali Mandar. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Masih soal kasus jenazah yang ditandu sejauh 5 km, pihak poskesmas Campalagia akhirnya buka suara setelah video jenazah ditandu beredar luas di media sosial. Pihak poskesmas menyebut saat itu ambulans setengah disiapkan untuk membawa pasien kritis ke rumah sakit umum. Ambulans khusus yang dipakai di poskesmas, tapi itu sebenarnya ambulansnya khusus untuk pasien, tidak dikhususkan untuk jenazah. Tapi mungkin karena saat kemarin situasinya seperti itu bisa dipakai, tapi karena kemarin ada pasien perujukan juga sesak dan pasiennya itu harus diprioritaskan. Jadi pasien yang ibu-ibu yang sesak ini diprioritaskan untuk dirujuk ke rumah sakit, jadi otomatis ambulans di poskesmas itu dipakai untuk merujuk, tidak bisa dipakai untuk antar jenazah. Jadi mobil ambulansnya dipakai ke rumah sakit, kemudian setelah itu selama beberapa menit kemudian, tiba-tiba keluarga pasien datang bawa tandu. Akhirnya mereka marah-marah karena mereka mengira pihak poskesmas tidak menyediakan ambulans. Kemudian mereka bawa sendiri jenazahnya keluar, setelah itu sudah mereka akhirnya marah-marah, kecepatnya viralkan-viralkan.